Pertanyaan yang saya akan bahas hari ini atau malam ini adalah terkait apa yang dilakukan oleh Presiden Trump Dalam menjalankan atau menurunkan militernya pada saat huru-hara terkait apa yang terjadi di Amerika kemarin Sebenarnya kalau ditanyakan secara sederhana, kenapa sih tiba-tiba militer diturunkan? Bolehkah militer diturunkan pada saat negara itu dalam keadaan bahaya, dalam keadaan darurat? Ya boleh saja karena sebenarnya gini ya, satu-satunya institusi negara yang didesain untuk kondisi-kondisi abnormal Apakah itu darurat, apakah itu bencana, apakah itu bahaya dan punya sistem yang siap digelar anytime Dan sistem itu mencakup telekomunikasi, logistik, transportasi juga termasuk medik dan kalau diperlukan senjata itu hanya tentara Dan keadaan abnormal sekali lagi itu bisa terjadi karena macam-macam ya, karena force major ataupun bukan force major Apakah karena huru-hara juga bisa nih tuh, apakah karena perang, apakah karena terrorism Nah, misalnya saja kalau case di Los Angeles tahun 92 ya, itu kalau gak salah keturunlah, apa namanya, National Guard juga Dan kalau gak salah juga di tahun 92 itulah diperlakukan The Insurrection Act Jadi bagaimana undang-undang pemberontakan diterapkan Nah, kalau sekarang ditanya misalnya, apa ya, untuk melindungi keamanan nasional ini Apa sih yang dilakukan oleh Trump dengan menerapkan martial law gitu Martial law ini bisa jauh dampaknya, karena dia dapat melindungi termasuk demi atas nama keamanan nasional Itu dapat menutup semua sistem komunikasi di Amerika Serikat Dapat memegukan rekening warga negara yang dianggap, apa, diculigai berbahaya gitu Dan dapat mengerahkan monitor personil di negara bagian Nah, martial law itu kalau gak salah terakhir diterapkan setelah Ya, terakhir diterapkan itu setelah pembunuhan Dr. Martin Luther King tahun 1968 Nah, sebenarnya sekarang adalah bagaimana permasalahan yang terjadi dari konsterasi antara apakah ini berhadapkan atau tidak Kalau saya bilang sih, sepertinya Trump ini mau melihat dari undang-undang mana, saya kurang tahu pas Tetapi mungkin beliau itu tidak pakai Post-Cometatus Act, tidak juga pakai Insurrection Act Post-Cometatus itu di bawah konstitusi Amerika Serikat Maka hanya gubernurlah yang bisa dimintai suaranya atau dimintai keputusannya untuk memperlakukan atau mengerahkan militer di daerahnya tersebut Nah, tapi kalau saya mencurigai, Trump ini menggunakan sebuah dasar hukum yang mungkin orang banyak belum tahu Yaitu The John Warren National Defense Authorization Act yang dikeluarkan tahun 2006 atau 2007 Itu jelas-jelas mengatakan bahwa Presiden itu punya hak meniklir peran gitu Atau meniklir martir law di dalam kepentingan nasionalnya gitu Nah, kata kuncinya adalah bagaimana sebenarnya kata-kata tentang atau aspek-aspek HBS-Kortus itu dibatasi gitu Yaitu tadi bagaimana menuntut lokomunikasi, membatasi rekening, dan lain sebagusannya Nah, kalau sekarang diantara para pejabat Trump misalnya dipertanyakan ya dari militernya Melihat, kelihatannya sepertinya ada yang menganggap sebenarnya nggak pas gitu militer Amerika itu turun kemarin Sebenarnya juga itu ada banyak perbedaan pendapat Bukan saja di Indonesia rupanya Tapi di sana pun masih ada yang bertanya tentang masalah Trump itu legal kah? Legal lah, tapi dia tidak legitimate gitu misalnya Jadi sama juga ada sekarang juga masalah yang dianggap dia tidak jelas nih Pake Postal Comutatus, pake Insurrection Act, atau pake tadi The John Warner National Defense Authorization Act Nah, kalau juga ditanya dia berhakkah atau tidak Kalau saya sekali lagi milaham berhak sangat sebagai Presiden dan sebagai pembimbing tertinggi Amerika Serikat Tetapi sekali lagi, apakah dia bergerak tanpa just ad bellum atau doktrin perang yang sah itu boleh atau tidak gitu Karena menurut saya ketika kesalahan Trump mungkin cuma satu Beliau tuh lupa menyatakan bahwa negara dalam keadaan perang gitu Sehingga tentaranya harus diturunkan Karena kan sekarang kita nggak bicara cuma tentang National Guard Tapi tentang bagaimana sebenarnya data force sudah turun kemarin gitu Maka sekali lagi, sekarang kita bicara juga tentang legal dan legitimate gitu Itu dua hal yang saya kira harus kita perhatikan Nah, kalau pembelajarannya buat Indonesia apa? Itu yang banyak juga ditanyakan kepada saya Pembelajarannya buat Indonesia adalah kita harus yakin pasti gitu kan Batasan-batasan undang-undang itu apa Misalnya saja undang-undang keadaan darurat, undang-undang keadaan bahaya Lalu bagaimana keterlibatan militer Jadi jika begini, jangan sampai militer kita suatu hari turun Kemudian terpecah gitu Ada yang merasa bahwa dia tidak boleh turun Dan lebih parah kalau itu datang dari kaum militernya sendiri Nah, ini akan menjadi hal yang nggak baik ya Akan menimbulkan perpecahan Nah, jadi sekarang menurut saya pembelajaran yang kita mesti ambil dari Trump Pertama mungkin kita mesti lihat faktor-faktor benturan kebijakan itu ada di mana Terkait perlibatan militer Yang kedua adalah terus mengupdate situasi keadaan kali ini Atau saat ini atau abad ini Yang mungkin sudah berbeda dengan abad-abad atau tahun-tahun Di mana undang-undang tersebut diluncurkan Sama seperti saya bilang tadi Bahwa kayak undang-undang Undang-undang martial law itu tahun 1968 Tapi kan ternyata sekarang kemudian Pada era 2006-2007 Sudah keluar The George Warner National Defense Authorization Act Yang makanya orang mungkin banyak nggak tahu Bahwa Presiden Amerika itu sekarang akhirnya boleh Atau apa ya Have the power to declare martial law To take command of the National Guard unit On each state gitu Without the consent of the governor Jadi dia betul-betul boleh sekarang memutuskan Kalau gubernurnya nggak bisa memutuskan Sebagai Presiden dia bisa memutuskan Saya kira itu pembelajarannya yang kita harus ambil Dan semoga saja banyak hal kita bisa petik Dari apa yang terjadi di Amerika Serikat Sehingga tidak akan juga terjadi di Indonesia Terutama sekali lagi dalam aspek benturan-benturan aturan hukum Yang mana yang lebih kuat Yang mana yang akan lebih digunakan Dan yang mana yang pas untuk dipergunakan Dalam waktu dan kurun Dan kecepatan setelah ketepatan Dari saat kita harus menyelesaikan sebuah masalah Adil itu bencana Adil itu kedereratan Karena pandemi Atau karena apapun Karena sekali lagi mungkin kita harus Sangat konsen tentang ini Terutama karena ahli hukum Saya bukan ahli hukum Bagaimana sebenarnya Ancaman ke depan ini yang mencakup terorisme Terorisme itu kan bukan saja teroris Yang masih membawa-bawa senjata Bergeri ke sana kemari Tetapi sudah sekarang Dan sesuai laporan dari Si BRNA Defense market Sudah diprediksi akan tumbuh ketat Dari buai 2020 ke atas Malah Anne Taylor kalau tidak salah Dalam penelitiannya menyatakan bahwa Di 2013 Di release statementnya itu Bahwa di 2020 ke atas Maka ancaman si BRNA itu Yang dijalankan oleh pariatoris Itu akan mencakup Kemikal Biologi Kemudian Radiologi Nuklir Dan eksplosif Dan ini yang mungkin kita Memerlukan sekali peran serta Dan keyakinan kita Bagaimana dan kemana Melita kita dilibatkan Sejauh apa Dilihatkan Dalam penanggulangan Dalam hal menanggan ini Sebaik-baiknya Saya kira itu saja Dan kita berharap Amerika segera baik-baik saja Dan segera dapat dikuasai Keadaannya semua Dan dapat tetap menjadi contoh Bagaimana sebuah negara demokrasi Mendeploy pasukannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya